Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf Hari ini kita akan membahas masalah Pakan alternatif ikan nila Pakan alternatif ikan nila yang sangat banyak bisa kita temukan dimana saja Pakan alternatif ini bisa membuat ikan nila kita cepat besar Karena memiliki protein yang sangat tinggi Pakan ikan nila yang bagaimana yang bisa dibikin cepat besar ikan nila kita Mari kita ikuti videonya Check it out Sahabat TV yang berbahagia Budi daya ikan nila termasuk salah satu usaha yang pasarnya sangat bagus di pasaran Apalagi perawatan komoditas ikan air tawar yang satu ini tergolong sangat mudah Kenapa demikian? Karena dalam berburidaya ikan nila itu ada pakan yang bisa Pakan alternatif maksudnya yang bisa membuat ikan nila cepat besar Kenapa demikian? Karena pakan ini mampu mengatasi ikan nila yang susah makan Yaitu dengan menggunakan empat jenis dedaunan yang ada di sekitar kita Empat dedaunan ini sangat bermanfaat untuk merangsang napsu makan ikan Dan membuat cepat besar ikan kita Karena cepatnya besar ikan itu tergantung dari napsu makan ikan kita Kalau ikan kita tidak mau makan ya ikan kita lambat besar sahabat TV Karena itu empat bakan alternatif dedaunan ini sangat cocok untuk kita berikan kepada ikan nila kita sahabat TV Perlu diketahui sahabat TV bahwa salah satu yang sering kita keluhkan dalam berburidaya ikan nila adalah lambannya menjadi besar ikan nila kita Orang yang berburidaya ikan nila apalagi masih baru seperti saat ini sering menghadapi kondisi seperti itu Menurut KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan di waktu yang lalu bahwa sebenarnya tidak perlu repot menggunakan bahan yang sulit kita cari untuk membesarkan ikan nila Sebab kita bisa menjadikan dedaunan di sekitar kita yang ada tumbuh di sekitar kita sebagai pakan alternatif ikan nila bisa cepat besar sahabat TV Seperti yang kami gunakan saat ini sahabat TV adalah daun pepaya yang sangat cukup mudah kami temukan di sekitar rumah kami Daun-daun pepaya tersebut ternyata memiliki manfaat yang cukup baik untuk tumbuhan pertumbuhan kembang ikan nila kita Nah selain daun pepaya ada juga daun singkong sahabat TV kemudian daun anting dan daun talas sahabat TV Ada pun daun singkong ini sangat bermanfaat agar ikan nila kita cepat tumbuh sahabat TV Sedangkan daun pepaya yang kami berikan ini sangat bermanfaat memberikan banyak protein sehingga ikan nila kita cepat besar Ada pun cara pemberian dedaunan-dedaunan tersebut sahabat TV sangatlah mudah Tinggal ditebarkan saja ke kolam-kolam ikan nila kita Sebab ikan-ikan nila kita kemudian itu akan rame-rame menggigit sedikit demi sedikit Memakan sedikit demi sedikit dedaunan-dedaunan tersebut Karena itu bagi masyarakat yang ingin berbudidaya ikan nila disarankan agar menanam singkong talas pepaya dan tanaman-tanaman yang sangat digemari atau disukai oleh ikan nila Demikianlah sahabat TV Dedaunan-dedaunan yang sangat bermanfaat untuk ikan nila Alhamdulillah ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!